Halo, selamat datang di iRepost. Kali ini kami kedatangan S-Drawer dari merek Panda, dan akan kita tes apakah support dengan aplikasi kasir iRepost. Untuk printernya, kita juga menggunakan merek Panda yaitu tipe PRJ-R58D. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, sambungkan kabel ini ke printer. Setelah itu, hidupkan Bluetooth printer Anda untuk mengkoneksikan printer ke perangkat Android Anda. Lalu, pilih Bluetooth printer RPP2110A. Masukkan password 0000 sebanyak 4 kali. Setelah Bluetooth printer telah terpairing di perangkat Android, buka aplikasi iRepost Anda. Buka menu pengaturan. Kemudian pilih printer model. Saat ini kami menggunakan printer model Anda PRJ-R58D, jadi tergantung printer apa yang Anda pakai. Dan pastikan printer Anda support kabel RG11 ya guys. Setelah itu, pilih nama Bluetooth printer. Masukkan logo bila Anda ingin mencetak logo ke stroke. Lalu kembali ke menu awal, kemudian kita langsung masuk ke transaksi. Buat transaksi, untuk iRepost sendiri bisa menggunakan barcode scanner agar transaksi lebih cepat. Barcode scanner bisa menggunakan kabel maupun menggunakan perangkat Android secara langsung. Untuk cara barcode scanner menggunakan handphone, bisa cek link di atas atau link di deskripsi ya guys. Lalu kita klik bayar tunai. Oke, setelah transaksi selesai, jangan lupa untuk mencantang cetak stroke ke printer dan konfirmasi pembayaran. Maka, case drawer akan otomatis terbuka. Oke, terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta hidupkan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami upload video-video terbaru. Terima kasih telah menonton video kami.